Wah, ini pawangnya sapi ya Nah, ini rahang Rahang ini ternyata lurus dengan telinga Ya, rahang ini lurus dengan telinga Dari sini, ini 4 jari Ya, 4 jari Kalau sapi seperti ini, 4 jari Kalau lebih besar, limosin, lapai 5 jari Tapi ini 4 4 ini udah cukup Kalau yang tadi gagal, itu karena di sini Pas di rahang, sembelinya Nah, ini 4 jari, kurang, kurang keluar Nah, 4 jari ini di sini Nah, dengan ketajaman GSB ini Maka ini cukuplah seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Begitu pas tengah, ini turun Nah, ini ilmunya Jadi ini 5 cm di depan Gak apa-apa Asal itu tetap terkendali Ini seperti ini Pegang tengahnya Pegang tengahnya, ini begini Ditekan, ini ditekan, ini didorong Ada yang takut sama sapi Maka ini turun Nah, saat ini turun Bulkumari Turun itu Ombak air Teknik ombak air Ini tujuannya Kalau ini lurus ke sana Maka pena tidak dapat Tapi dengan begini dan turun Ini sudah habis Bulkumari Arteri pena Bisa dimundur Habis Cukup berat ya Cukup dengan cara ini Jadi ini Yang penting posisi kepala ini Nah, Bapak ini Pak Ustadz Asep Saipullah ini Nah, ini perhatikan ini yang perlu diperhatikan Ini menyiwitnya agak ini Nah Agak sebelah sini Jangan terlalu jauh Nah Ini arah kulit Kesini Arah golok kesana Sudah Begini aja Sudah Gak perlu tangan dua bahkan Tapi karena gak sunah Maka tangan dua Seperti ini Ada yang mau coba Gesek-gesek